Terima kasih Merah putih, benderaku Aku bangga padamu Merah putih, benderaku Berkibarlah senangmu Terima kasih Terjap maju jalan Kami siap laksanakan Lihat depan Terjapkan badan Hormat Merah putih, benderaku Aku bangga padamu Merah putih, benderaku Berkibarlah senangmu Video ini saat bunda-bunda Bersama-sama mempersiapkan tas syakuran kemerdekaan tahun 2019 Wow, banyak banget ya teman-teman yang berkumpul Ini offline tas syakuran kemerdekaan tahun 2019 Gabungan semua kelompok tunas Atau biasa disebut dengan komnas Seru ya makan bareng Dengan berkumpul seperti ini Akan menambah keakrapan dan kerukunan Kita bisa saling berbagi Duduk bersama tanpa membedakan Makan yang semangat ya Harus dihabiskan ya makanannya Kiranya Tuhan izinkan lagi Tahun depan bisa seperti ini lagi ya Salam, selamat pagi anak-anak Gimana kabernya hari ini? Baik? Sehat? Ya, pagi hari ini kita mau beribadah Kita siapkan hati kita Kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Karena kebaikanmu Pagi hari ini Kembali kami mau memuji memuliakan engkau Kami mau ibadah sekolah minggu Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Mari kita bermasmur ya anak-anak Aku hendak mengagungkan engkau Dan aku hendak memuji Dan aku hendak memuji Dan rendah memuji Dan rendah memuji Dan tanda memuji Dan selamanya Dan selamanya Tidak terduga Angkatan demi angkatan Akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu Dan akan memberikan kepercasaanmu Akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu Akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu Siapa yang menjelinya, siapa yang menjelinya, hendaklah mentaah di hidupannya. T-A-A-T itu taat, T-A-A-T itu taat, saya mau mendengar ilmu Tuhan. T-A-A-T itu taat, T-A-A-T itu taat, saya mau mentaah di hidupannya. Shalom anak-anak yang selalu dibelihara Tuhan, sudah sarapan kah pagi hari ini? Ayo biasakan sarapan ya. Karena dengan sarapan tubuh kita, otak kita akan sehat lho. Ingatkah anak-anak, bangsa Israel juga dibelihara oleh Allah saat di padang burun dengan dilimpahkan berkat mana dari surga. Dan itu sudah dipisahkan oleh Kak Audrey. Lalu bangsa Israel menghadapi musuh nih, melawan musuh. Allah menyuruh Harun dan Hur menopang tangan musuh. Capek nih yang menopang tangan musuh. Tangan musuh hampir turun. Aduh, bangsa Amalek hampir mengalahkan bangsa Israel. Dan itu sudah dipisahkan oleh Bunda Eka. Nah, musuh akan ditolong siapa lagi ya saat ini? Mari kita saksikan, kita simak video berikut ini ya anak-anak. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian Allah. Di samping kesulitan yang begitu banyak mereka hadapi dalam perjalanan. Ada banyak juga permasalahan di antara umat Israel. Oleh sebab itu, pekerjaan yang dilakukan oleh Musa sangat berat. Ketika Musa duduk untuk melayani sebagai seorang hakim untuk umat. Dia melakukannya dari pagi hingga petang. Maka ketika mertuanya melihat semua yang Musa lakukan kepada umat. Dia berkata, Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Apa yang sedang engkau lakukan? Adalah tidak baik. Sekarang dengarkan saya dan saya akan memberikan beberapa nasihat. Dia berkata, Ada pun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Musa mendengarkan nasihat Bapak Mertuanya dan melakukan segala yang disebutkannya. Tugas yang paling penting yang Musa harus lakukan adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah dan menunjukkan cara bagaimana mereka harus hidup dan berperilaku. Nah anak-anak, nasihat apa saja yang kalian dengar di rumah ya? Ada nasihat agar sarapan, agar tidur siang, nasihat belajar, nasihat renungan tiap hari, dan mungkin juga ada nasihat-nasihat yang lain. Dan semua nasihat itu pasti membuat kita sukses, kita bahagia, dan bijaksana. Seperti ayahnya Musa yang dengan bijak menasihati Musa, dan Musa pun bijak mendengar dan mentaati nasihat ayah Mertuanya. Apa yang kita lakukan setelah melihat video tadi? Kita lihat tayangan ini ya. Terima kasih atas partisipasi keluarga Theo yang sudah mengirimkan foto untuk lomba foto keluarga. Buat Mama dan Papa, terima kasih ya dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Harus tahu waktu. Tanggungnya, Mak. Bentar lagi, masih asik nih. Kak, ajak-ajak tidur, Kak. Ayo tidur, tidur. Biar kita berada dan berada, iya tidur. Ayo. Ayo. Terima kasih. Ayo. Ayo. Nangan lupa, belum tidur, berdoa dulu ya. Ya, Mak. Tuhan Yesus. Dari video tadi, ayo anak-anak sebutkan Siapa yang kurang mendengar nasihat Siapa anak-anak? Ayo sebutkan Iya, Teo kurang mendengar nasihat mamanya Tapi setelah diajak kakaknya Untuk pergi tidur Akhirnya, Teo mau Ya, anak-anak Bunda harap anak-anak Mau selalu mendengar nasihat orang tua ya Karena orang tua selalu menasihati itu yang terbaik loh Jadi anak yang hebat ya Tuhan Yesus pasti senang dengan anak-anak Oke? Tuhan Yesus Terima kasih atas anugerah yang Kau Kau Beri untuk Indonesia Jaga selalu Bangsa ini menjadi Hasil yang bodoh Bolehkan Bangsa ini Untuk sekolah minggu Untuk bunda Untuk teman-teman Jaga selalu Beri Kesehatan Beri Semangat Untuk selalu Memuliahkan Namamu Yesus Semangat 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 Terima kasih Untuk Untuk aktivitas Minggu ini Bunda mohon Mama Papa Membantu Anak-anak Menyiapkan Satu lembar Kertas kosong Dan beberapa Spidol Atau Pensil warna Mari kita Lakukan Kita kerjakan Tugasnya Yang pertama Kita akan Menggambar Telinga Telinga Bisa ditulis Telinga Anak-anak Yang sudah bisa Menulis Ditulis Telinga Telinga Digunakan Untuk apa Telinga Telinga Digunakan Untuk Mendengar 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 Apa Yang pertama Nasihat Ditulis Anak-anak Belajar Menulis Kalau Belum bisa Menulis Mama Papa Ayah Bunda Bisa Membantu Anak-anak Untuk Menuliskan Nasihat Ayah Bunda Guru Bisa dituliskan Disini Yang kedua Telinga 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 Digunakan Untuk Mendengar Apa Yang kedua Bunda Ini Mau gambar Gambar Apa Tanda Birama Sama Ada Not Balok Ini Ini Merupakan Gambar Pujian Bagi Tuhan Telinga Telinga Yang kedua Untuk Mendengar Pujian Bagi Tuhan Terus Yang ketiga Telinga Telinga Digunakan Untuk Mendengar Apa Untuk Mendengar Apa Ya Ini Gambar Apa Yuk Gambar Buku Bunda Ini Tuliskan Disini Telinga Digunakan Untuk Mendengar Firman Tuhan Yang terakhir Bunda Ini Tuliskan Lagi Yang keempat Telinga Digunakan Untuk Apa Ini Untuk Mendengar Hal-hal Baik Jadi Hal-hal Yang baik Itu Yang kita Dengarkan Oke Seperti Ini Ya Anak-anak Mama Papa Jadi Seandainya Mama Papa Tidak Mau Menggambar Seperti Ini Anak-anak Bisa Mengganti Mama Papa Bisa Mengganti Dengan Gambaran Yang Sudah Ada Mungkin Bisa Langsung Ditempelkan Aja Ya Nanti Jadinya Seperti Ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Yesus Popok Dan Kitalah Jalanya Tinggal Di Dalam Nya Yesus Popok Dan Kitalah Jalanya Tinggal Di Dalam Nya Yesus Yesus Popok Dan Kitalah Jalanya Tinggal Di Dalam Mata